Ogi Fantinus menerima vonis 5 bulan penjara potong masa tahanan pada persidangan di pengadilan negeri Jakarta Pusat hari Selasa kemarin. Dengan vonis ini, presenter yang juga penyiar radio ini akan bebas pada pekan depan. Vonis ini disambut tangis bahagia oleh Ogi dan keluarga yang menghadiri jalannya persidangan. Seperti diketahui, pada tanggal 11 Oktober tahun lalu, pemain film Lagi-Lagi Ateng ini mengunggah video yang dianggap mencoreng nama baik kepolisian karena menuduh anggotanya menjual tiket pertandingan basket Asian Paragames 2018. Ogi sendiri mengakui perbuatannya dan menjadikannya sebagai pengalaman berharga dalam hidupnya. Tertangkapnya politikus Andi Arief menyeret nama Cika Jessica. Nama artis dengan inisial CJ beredar karena diduga bersama Andi Arief yang ditangkap dengan dugaan mengkonsumsi sabu-sabu pada minggu malam lalu. Cika mengklarifikasi melalui Instagram pribadinya. Pada saat penangkapan, artis berusia 30 tahun ini mengaku di rumah bukan di kantor polisi, seperti berita yang beredar. Sedangkan pada hari Minggu, Cika sedang berada di Bitung. Sembari bercanda, Cika menantang netizen untuk menyampaikan pertanyaan melalui Instastory-nya. Beberapa waktu menghilang dari pemerintahan, nama Andika Mahesa kembali jadi bahan pembicaraan. Si Bambang Tangfan diberitakan sedang berurusan dengan kepolisian karena kasus narkoba. Andika menyanggah berita yang sedang beredar. Bahkan melalui Instagram Story, Andika menuduh mantan istrinya, Hairunisa, yang menyebarkan berita hoax. Terhadap tuduhannya ini, Hairunisa kerap dipanggil Caca Meradang. Tak terima dengan tuduhan mantan suaminya, Caca menantang Andika melaporkan dirinya kepada pihak kepolisian. Dewi Persik mengunggah video tentang kondisi terakhir ayahnya, Muhammad Aidil, yang kini terbaring sakit hari Senin kemarin. Di video tersebut, Aidil yang terbaring di tempat tidur sebuah rumah sakit tampak ingin menyampaikan sesuatu tapi tak mampu. DP menjelaskan bahwa kondisi ayahnya tak stabil, kadang-kadang sadar dan kadang-kadang tidak sadar. Doa pun dikirimkan oleh warganet yang berharap ayah DP cepat sembuh. Keberadaan Zul Zivili akhirnya terjawab sejak hilang kontak pada hari Sabtu pekan lalu. Hari Senin kemarin, istrinya Retno Paradina mengabarkan keberadaan suaminya yang saat ini berada di Polda, Metro Jaya. Retno tak menjelaskan lebih jauh tentang kasus yang dihadapi suaminya. Pada hari Sabtu malam tanggal 2 Maret kemarin, Zul seharusnya mengisi acara di Boneh, Sulawesi Selatan. Sampai acara usai, pelantun Asyiteru ini tak juga muncul yang membuat penggemarnya kecewa. Pedanggut Nita Talia tertipu oleh online shop palsu. Nita tergiur oleh bualan penjual berkedok jualan beauty case. Penyanyi asal Bandung ini tak sendiri karena ternyata banyak penggemarnya mengalami kejadian serupa. Mereka pun mendukung jika Nita melaporkannya ke pihak berwajib. Meskipun telah mengikhlaskan, Nita tetap melaporkan kasus yang dialaminya kepada pihak berwajib. Nita sendiri yakin pelaku yang akan tertangkap dalam waktu cepat.